Penumbuhan syarikat ini telah dibuat di Majlis Pembandaran Sandakan pada 7 Oktober 2015. Syarikat ini terdiri daripada 5 orang rakan kongsi yang mempunyai saham yang sama setiap seorang. Model permulaan penumbuhan syarikat ini adalah sebanyak RM200 yang disumpangkan oleh setiap ahli kongsi. Pada asalnya, kami sebagai pelajar pelancongan ingin membuat paket pelancongan sebagai produk pesawat kami. Namun, kami tidak mampu untuk menjalankan perniagaan tersebut disebabkan kami masih baru. Oleh itu, kami membuat keputusan untuk membantu industri pelancongan dengan memperkenalkan produk inovasi, yaitu sambal udang Sabah. Selalunya, pelancong yang datang ke Sabah untuk bercuti, mereka akan membeli oleh-oleh seperti amplang, kuih cincin, dan ikan kering. Tapi sekarang ini, kami memberikan kelainan dengan memperkenalkan sambal udang Sabah untuk dijadikan oleh-oleh yang wajib dibawa pulang apabila melancong ke Sabah. Sambal udang Sabah sebenarnya tercetus apabila kami melihat internet berkenaan dengan sambal hitam pahang yang menjadi viral dan dicari semua orang serta menjadi identiti negara-negari tersebut. Oleh itu, kami memikirkan satu idea untuk memperkenalkan sambal udang Sabah yang memberi identiti kepada negeri Sabah itu sendiri. Sambal yang kami hasilkan berasaskan kepada sambal etnik sungai, yaitu salah satu kaum yang terdapat di Sabah, tetapi telah diolah dan diinovasikan mengikut cita rasa masyarakat Malaysia. Penghasilan sambal kami dilakukan di Pusat Keusahawanan dan E-Tech Center, College Community Sandakan. Kami berasa sangat beruntung kerana mendapat sokongan yang sepenuhnya daripada pengarah dan pengurusan College Community Sandakan untuk menjalankan perniagaan kami. Pengarah urusan bagi Sambal Asia Space ialah saya sendiri, Muhammad Hamzmin Abdul Hamid, dan dibantu oleh beberapa kaki tangan. Antaranya, pengurus pemasaran yaitu Syafira Ibnu yang bertindak mempromosikan produk sekaligus pemasaran atas talian. Pengurusan keuangan kuliah yaitu Wan Zawani yang mengendalikan keluar uang masuk seperti merekot bahan mentah dan pendapatan syarikat. Beliau juga bertindak menguruskan hal-hal pembayaran, komision kepada agent dan juga dropship. Di samping itu, Rosliana Mansur pula bertindak sebagai pengurus operasi yang bertanggung jawab memantau bahan-bahan ataupun keperluan yang kurang serta penghasilan stok sambal yang sentiasa cukup untuk dipasarkan. Dan akhir sekali, pengurusan petadbiran yang dikendalikan oleh Anissa untuk mengendalikan aspek pengurusan petadbiran pejabat dan juga penghepusan stok. Produk sambal Asia Space sangat bagus, berkualiti dan berdaya saing. Ini kerana pada pengamatan kami, buat masa ini, macam tidak banyak produk sambal yang pedas berapi dipasarkan di negara ini. Selain boleh dimakan terus, sambal udang sabah ini juga boleh digunakan sebagai pes ataupun perencah di dalam masakan seperti ikan bakar, sambal kumis, mie goreng, pasta, pizza dan sebagainya. Sambal ini telah dipasarkan di sekitar daerah Sandakan, di mana pihak syarikat kami telah melantik agent serta wakil jualan di beberapa kawasan. Produk kami ini juga diletakkan di beberapa kedai runcit yang terpilih. Selain itu, kami juga membuat jualan secara dalam talian di mana setiap produk yang dibeli oleh pengguna akan dipost terus kepada mereka. Itu adalah sedikit sebanyak tentang latar belakang syarikat kami. Terima kasih.